Intro Hai what's up guys kembali lagi bersama saya bedfood Nah jadi di video kali ini saya lagi mau bikin huruf timbul lagi Nah jadi untuk dekorasi di lobi Dan customer saya itu mengirim desainnya seperti ini Nah jadi kita desain terlobi lauro dan kita print dan kita buat Let's go Oke guys dan sekarang kita print terlebih dahulu untuk gambar hurufnya Nah karena ukurannya masih di bawah 15 cm Jadi masih bisa menggunakan kertas HPS A4 Nah setelah di print kita potong terlebih dahulu Untuk hurufnya guys Sebelum ditempel ke kayunya Nah seperti ini Kita potong satu lagi Nah sekarang kita cari bahannya Untuk bahannya biasanya saya menggunakan yang 15 cm Oke kita tempel guys Nah dan ini tuh baru saja saya lubangin Untuk di bagian tengahnya dan ini tuh udah ditempel ke MDF yang 15 ml Karena rencananya Hurufnya ini Ini akan dicat duko ya guys Jadi untuk cat duko itu lebih enaknya pakai MDF Karena ini juga indoor ya Jadi aman juga Tidak kehujanan Tidak kepanasan Jadi aman menggunakan bahan MDF Dan bahan MDF ini Kalau misalkan mau dicat duko itu Lebih smooth ya Lebih mantap lah Lebih glossy Karena pori-porinya itu mudah ditutupi Jadi kita lanjut untuk pemotongan Menggunakan scroll saw buatan Jadi satu ya Tinggal satu lagi Nah guys dan untuk yang tengahnya Tadi kan udah dilubangin Jadi kita buka dulu untuk Mata gergajinya Biar nanti dimasukin Biar nantinya gak akan ada tambungan Jadi biar lebih Keren juga hurufnya Lanjut Oke guys Dan setelah semua hurufnya beres terpotong Kita lanjut untuk proses pengamplasan Untuk amplasnya Saya menggunakan dissender ya Sama buatan saya sendiri juga Nah kita hilangkan dulu untuk petas-petas Oke guys dan setelah semuanya beres Lalu kita lanjut untuk proses pengecatan Jadi tinggal nunggu backgroundnya Kalau backgroundnya belum Karena ini sudah malam ya Jadi saya gak bisa menggunakan table saw Berisik takutnya dimarahin tetangga Nah jadi sekarang kita proses pengecatan dulu aja gitu Nah saya ini menggunakan cat dasar Oke kita lanjut Let's go Oke seperti biasa untuk warna dasarnya Biasanya biasa saya menggunakan maniselfa kansai ya guys Nah dan biasanya sudah saya masukin ke sini Jadi tinggal pakai aja Jadi kita cat aja Lanjut cat Biasanya untuk penggunaan warna dasar itu adalah untuk menutupi poli-pori kayu ya Dan saya itu biasa menggunakan cat dasarnya itu dua kali ya Tergantung juga kalau misalkan Kadang dua kali kadang juga tiga kali ya Tergantung situasi kayunya Oh iya guys pasti kalian bertanya-tanya Kenapa sih bahannya ada yang menggunakan mdf warna hijau dan yang warna coklat gitu Nah jadi saya menggunakan yang warna hijau ini Karena saya menggunakan sisa-sisa potongannya Jadi kebetulan sisanya ada yang warna hijau gitu Jadi saya menggunakan warna hijau Terus bagus yang mana sih yang warna coklat sama yang hijau Nah kalau yang hijau itu menurut saya lebih bagus ya Karena dia itu lebih tahan air dan tahan lembab gitu Jadi untuk outdoor dia masih kuat Sedangkan kalau yang warna coklat itu untuk outdoor kurang ya Kurang kuat karena gak bisa tahan air hujan Oke setelah ini beres kita lanjut yang lainnya Nah untuk proses warna dasar Biasanya saya kalau misalkan tiga kali Jadi setelah dicat baru dihampas lagi Nanti dicat dasar lagi baru warna gitu Jadi biar si pori-porinya itu benar-benar tertutup ya Jadi pas bagian pengecatan warna Dia tampil lebih glossy dan lebih cantik Pokoknya yang terbaik aja ya guys ya Karena ini untuk customer langganan saya ya Jadi kita berikan yang terbaik Tapi biasanya sehari-hari juga siapapun itu customer Ya kita selalu memberikan yang terbaik ya Yang susah itu biasanya yang customer-nya buru-buru Sedangkan untuk pengecatan kayak gini kan memerlukan beberapa hari Sedangkan kalau misalkan untuk pengecatan kayu itu kan berlapis-lapis Ada sama bersih yang beberapa lapis juga udah bisa langsung gosi Tapi kalau untuk kayu ini harus proses pengeringan Pengecatan, pengeringan, pengeringan itu lumayan memakan waktu guys Jadi agak susah gitu kalau misalkan untuk customer-customer yang deadline gitu Apalagi deadline-nya itu kirim-kirim luar kota gitu Jadi dipaketnya itu terkadang catnya masih basah Harus dipaksa dikirim dan akhirnya nempel-nempel Dan komplain juga akhir-akhirnya Jadi serba salah bingung ya guys Kita niatnya membantu mempercepat Tapi kan gimana pun juga kalau misalkan pengen kualitasnya baik Ya yang namanya pengecatan agak susah juga untuk dipercepat gitu Maupun menggunakan hair dryer itu terkadang kurang efisien juga Karena yang bagusnya kan setiap pengecatan dasar sekali itu kan biasanya di pengeringannya itu Minimal kan harus 6 jam ya biar benar-benar bagus gitu Sedangkan untuk pengecatan kayu itu bisa berkali-kali gitu Dari cat dasar 3 kali dan kewarnaan 1 kali Untuk kewarnaan biasanya kan yang lebih bagusnya itu kan 24 jam ya 24 jam untuk kering sempurna gitu Jadi untuk proses pengecatannya aja Kita bisa memakan waktu 2-3 harian ya guys Makanya agak susah untuk customer-customer yang deadline Apalagi yang mesinnya pagi hari sorenya udah pengen dikirim Waduh gimana caranya Kecuali kalau non finishing ya kita bisa diusahakan Kecuali di seller-seller lain biasanya kalau misalkan yang cepet itu Dia tuh langsung warna gitu Jadi warnanya kurang glossy atau kurang bagus lah Tapi disini kita selalu mengutamakan kualitas Oke guys Nah dan ini sudah kita cat dasar ya guys Ini baru cat dasar pertama Jadi pinggiran-pinggirannya itu masih agak ada cokelat-coklatnya Dan kita nunggu kering dulu aja Setelah kering kita amplas Dan kita cat dasar kembali Jadi kita tunggu kering sampai besok aja ya guys ya Oke Oke guys dan setelah semuanya kering Lanjut kita balikannya untuk yang sebelahnya Jadi yang sebelah belakangnya juga Dicat Nah dan kita lanjut untuk penyemprotan di bagian belakangnya ya guys Oke guys dan ini untuk backgroundnya ya Pertama kita cat dasar juga Oke guys dan ini adalah pekerjaan yang paling canggelnya Yaitu mengam kelas Lihat nih sampai malam gini guys Dari malam ke malam Oke guys nah dan ini tuh baru selesai di hampas Jadi udah halus banget dan pori-porinya juga udah tertutup sempurna Nah dan rencananya sih hurufnya ini setelah di hampas Mau dicat warna putih dan ini campuran warna putihnya ya Untuk catnya saya menggunakan cat nipe ya guys Jadi udah saya racik dan udah diaduk disini jadi tinggal pake Okay guys Oke guys dan ini setelah dicat warna putih ya guys ya Sudah mantap Jadi sekarang tinggal nunggu dia sampai kering oke Oke guys nah dan setelah buruknya beres Sekarang tinggal lanjut untuk pengecatan backgroundnya Untuk backgroundnya customer minta warna hitam ya guys Jadi kita langsung cat hitam aja Oke guys Nah yang bunuh diri disini Aduh repot repot Oke guys Nah dan semuanya setelah beres di finishing dan udah kering juga Jadi kita langsung rakit aja Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video